Intro Berdasarkan analisis kondisi atmosfer terkini, Kantor Bidang Meteorologi Tanjung Balai Karimun hingga saat ini pada 7 Januari 2019 menginformasikan bahwa adanya peningkatan tekanan udara di sepanjang perairan Karimun. Selain itu masih terpantau bibit angin siklon di sebelah utara tepatnya di Laut Cina Selatan. Dengan kecepatan maksimum hingga 30 knot. Saat dijumpai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Karimun, Eko menjelaskan bahwa hingga Februari mendatang diprediksi curah hujan masih sangat tinggi yaitu khususnya angin muson barat. Kepala Kebuari nanti dipergerakan curah hujan akan masih cukup tinggi dikarenakan yang untuk saat ini masih bertiup muson barat, muson besia. Dampaknya untuk wilayah Karimun, dampak untuk wilayah Karimun itu yang pertama pertumbuhan awan-awan konfektif itu masih cukup banyak. Sementara itu Komandan Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Letko Laut P. Catur Yogyantoro mengatakan terkait cuaca ekstrim di sekitar wilayah Karimun bahwa lanal Tanjung Balai Karimun turut mengantisipasi adanya kemungkinan kecelakaan laut dalam hal ini dalam bentuk mengawasi keselamatan pelayaran. Dengan masih kurang bersahabatnya cuaca yang melanda di wilayah perairan Karimun diharapkan untuk para pengguna jasa pelayaran ataupun para nelayan untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam melakukan pelayaran dan aktivitasnya. diimbau untuk tidak lupa menyediakan sarana dan prasarana seperti pelampung sehingga apabila terjadi kecelakaan atau musibah dapat segera diminimalisir. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau Aziz Maulana melaporkan.